Baramaharani Jilid 20 Mencari Giyokteng Hujien Hoa Tianhang tertawa dingin Heeh, heeh, baiklah, memandang di atas ucapanmu barusan kau boleh segera melancarkan serangan Bila jiwamu sudah terancam marah bahaya nanti aku orang si Hoa bisa melaksanakan kebijaksanaan mendiang ayahku untuk memberi satu jalan kehidupan bagimu Yan Sanit Khoai seketika itu juga naik pitam, setelah mendengar perkataan itu dia tertawa seram, dia menerjang maju ke muka, telapaknya di ayun mengirim satu pukulan dasyat ke depan Terdengar Hoa In membentak keras, tubuhnya bergerak maju ke depan, telapaknya berputar dan mencegah datangnya ancaman tersebut Gerakan tubuh kedua orang itu sama-sama enteng dan cepat laksana sambaran petir, sebaliknya gerakan dari Hoa Tianhang tetap tenang dan mantap Tampak kaki kirinya melangkah ke samping dan bergeser ke sisi sebelah kiri manusia aneh dari gunung Yan San itu Pedang bajanya membabat datar dan seret dia bacok pinggang tawan Terkesiap hati Yan Sanit Khoai menyaksikan kejadian itu, dia bukan kaget karena ilmu silat yang dimiliki Hoa Tianhang amat lihai, juga bukan karena tenaga dalamnya yang menggetarkan hati di ujung pedang itu Melainkan caranya dia membacok yang memakai gerakan begitu sederhana serta lama sekali terbuka itu Haruslah diketahui 16 jurus ilmu pedang yang diwariskan kepada si anak muda itu merupakan hasil ciptaan dari Hoa Goan Xiu Dengan dasar seluruh kepandaian silat yang pernah dipelajarinya sepanjang hidup perubahan yang terselit dibalik gerakan-gerakan sederhana itu demikian selit dan kaburnya Sehingga Hoa Tianhang sendiri pun tak mampu mengartikannya keluar Tetapi berhubung ilmu pedang itu dilatih setiap hari dan bertahun-tahun lamanya Maka mengikuti perkembangan tenaga dalam yang berhasil dia yakin Inti sari dari ilmu pedang itu pun terbentuk dengan sendirinya mengikuti semakin sempurna dia mainkan jurus-jurus tersebut Sepintas lalu kelihatan jurus serangan itu sama sekali tak berubah namun perubahan sakti yang menyertainya ternyata jauh berbeda Yan Sanit Khoai adalah seorang jago kawakan yang sangat berpengalaman Dari gerakan jurus pedang baja itu dia sadar bahwa serangan itu sulit dipunahkan dengan mudah Sebetulnya dia hendak menggunakan kera keras lawan keras untuk memaksa Hoa Tianhang tarik kembali serangannya Guna melindungi keselamatan sendiri Tetapi Hoa In adalah musuh tangguh yang membutuhkan delapan bagian tenaga dalamnya untuk dihadapi Kalau tidak dia akan didahului oleh lawannya dan terdesak di bawah angin Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa diagunakan serakan tubuh yang cepat hingga sukar diikuti dengan pandangan metu untuk bergeser keluar dan gencatan serangan gabungan kedua orang itu Dalam gugutnya jari tangan laksana tombak langsung menyudok iga kiri si anak muda itu Sejak meninggalkan markas besar perkumpulan Sin Kiepang, Hoa Tianhang selalu melayani musuh-musuhnya dengan serangan tangan kiri, latihannya yang tekun selama dua tahun membuat jurus kun siu citao tersebut berhasil dilatih hingga matang benar-benar Bukan saja gerakannya semakin leluasa bahkan tekanan yang dilancarkan pun jauh lebih hebat Setiap kali ada musuh menyerang dari sebelah kiri, secara otomatis telapak kirinya bergerak untuk menyambut datangnya ancaman itu Baru saja totokan jarian Sanit Koi meluncur ke depan, tiba-tiba Hoa Tianhang mengayunkan telapaknya pula untuk membendung datangnya ancaman itu Serangan yang dilancarkan pada saat yang bersama ini nampaknya akan mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama menderita luka parah pada saat yang kritis Setelah buru-buru manusia aneh dari gunung Yan San itu tarik mudur tubuhnya ke belakang sambil menarik dada ke samping, pikirnya dalam hati, keparat cilik Kau benar-benar merupakan suatu ancaman yang amat berbahaya dalam hati berpikir demikian Di luar segera teriaknya, bocah cilik, kau memang cerdik Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata Baru saja tubuh mereka bertiga mengumpul jadi satu segera berpisah kembali ke arah belakang Deru angin pukulan yang santar menderu-deru dan memenuhi seluruh angkasa Pertempuran yang berlangsung saat ini jauh berbeda dengan pertarungan masalah belum lama berselang Tampak tiga sosok bayangan manusia berkelebat bagaikan kilat Mereka saling sambar menyambar tiada hentinya Sebentar berkumpul dan sebentar terpisah kembali Hawa membunuh tersebar di seluruh angkasa Siapapun kurang waspada niscaya tubuhnya akan menggelepak di atas tanah dengan berlumuran darah Pada permulaan berlangsungnya pertarungan itu Hawa In masih menguatirkan keselamatan dari majikan mudanya Tetapi setelah bertempur beberapa saat lamanya dan melihat Hoa Tianhang tetap tenang Bagaikan bergerak laksana gulungan ombak di tengah samudera Bahkan kegagahan serta keangkerannya jauh melebih dirinya Tanpa sadar rasa percayanya pada kekuatan pemuda itu semakin bertambah tebal Tanpa dibebani rasa khawatir atau sangsi lagi Dia bisa melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga dan bebas leluasa Pertarungan ini benar-benar merupakan suatu pertarungan yang mendebarkan hati Semua penonton di sisi gelanggang tanpa terasa pada menahan napas Tian Shengcu serta Hoki Sian sekalian Yang merupakan jago kawakan dengan pengalaman yang luas Setelah menyaksikan beraneka ragamnya ilmu silat yang dimiliki Yan Sanit Khoai serta Hoa In dan menjumpai pula kemantapan Serta keampuhan ilmu pedang yang dimiliki Hoa Tianhang Diam-diam merasa terkesiap dan menghelana pasti ada hentinya Sementara itu ketika Hoa In menyaksikan pertarungan itu makin lama berlangsung Menang kalah semakin sulit ditentukan batinya mulai jadi gelisah Ia segera teringat kembali akan kegagahan majikan tuanya di masa lampau Darah panas segera bergolak di dalam dada menimbulkan rasa sedih Gusar serta kesal yang sudah berkecambuk Sejak tadi juru serangan yang dilancarkan makin lama Semakin ganas dan telengas dia mulai banyak menyerang daripada melakukan pertahanan Yang paling penting dalam ilmu silat tingkat tinggi adalah ketenangan jiwa yang mantap Setelah pikiran Hoa In terpengaruh oleh angkara murka Walaupun Yan Sanit Khoai seketika terjerumus dalam posisi yang kritis dan berbahaya Namun dalam hati kecilnya diam-diam ia malah jadi girang Dia beranggapan justru keadaan inilah akan memberi peluang yang lebih banyak baginya untuk merebut kemenangan Hoa In tiba-tiba Hoa Tian Hang membentak keras Musuh besar kita bukan hanya Yan Sanit Khoai seorang Kau ingin beradu jiwa dengan dirinya Teguran itu bagaikan pentungan yang mendarat di atas kepala Segera membuat Hoa In terkesiap hatinya Segera pikirnya, aku betul-betul amat tolol Sejak kematian majikan tua semua pengharapan keluarga Hoa telah terjatuh ke atas pundak si Yau Kuan Jin Aku mana boleh bertindak secara gegabah dengan meninggalkan dia seorang di kolong langit Begitu ingatan tersebut berkelebat di dalam benaknya Dia segera mengekang nafsu angkara murkanya di dalam hati dan situasi pertempuran pun segera berubah kembali jadi mantap dan semakin kokoh Yan Sanit Khoai tertawa dingin Serunya, Hoa Tian Hong, Hoa Goan Siu bisa mempunyai seorang putra macam dirimu Sekalipun mati dia bisa mati dengan mata meram pemuda itu mendengus dingin Sambil pusatkan perhatiannya dia layani serangan-serangan musuh sedang otaknya berputar Mencari akal untuk merebut kemenangan pikirnya dalam hati Ilmu saw yang cengkie yang diakini Hoa In sudah mencapai delapan bagian kesempurnaan Aku harus berusaha untuk menyuruh dia bermain petak dengan lawan Untuk kemudian memaksa Yan Sanit Khoai beradu kekerasan dengan dirinya Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini aku bisa menghadiahkan pula sebuah tusukan dari arah belakang pertarungan antara jago lihai Yang terpenting adalah pusatkan pikirannya menghadapi serangan Setelah pikiran pemuda itu bercabang dalam waktu singkat berulang kali dia menghadapi mara bahaya Seandainya Hoa In tidak menolong pada saat yang tepat miscaya dia sudah terluka di ujung telapak manusia aneh dari gunung Yan Sanit Khoai Itu semangat Yan Sanit Khoai segera berkobar setelah menyaksikan tenaga tekanan dari pemuda itu Kian lama kian merosot dan beberapa kali memperlihatkan lubang kelemahan sambil memperketat serangan telapaknya Dia berseru, Hoa Tian Hong, benarlah kau hendak beradu tenaga sehingga salah seorang di antara kita menggeletak mati Hoa Tian Hong mendengus dingin, tiba-tiba bentaknya keras-keras, perketat posisi pertahanan, bendung empat puluh menjuru serangannya serest Sereet Ia kirim dua babatan kencang dan tiba-tiba loncat keluar dari gelanggang pertarungan Yan Sanit Khoai jadi tertegun melihat Perbuatan lawannya itu, dia tak tahu apa sebabnya pemuda itu secara tiba-tiba meloncat keluar dari gelanggang dikala pertarungan masih berlangsung dengan serunya Meskipun dalam hati kecilnya timbul kecurigaan namun gerakan serangannya sama sekali tidak mengendor Sepasang telapak bagaikan gulungan ombak di tengah samudera menerjang Hoa In tiada hentinya Dengan mundurnya Hoa Tian Hong dari gelanggang, justru cocok dengan apa yang diharapkan oleh Hoa In Semangatnya segera berkobar dan bersama Yan Sanit Khoai dia berebut menyerang untuk mencari posisi yang lebih menguntungkan Kedua orang itu sama-sama mempunyai pendapat yang berbeda yakni menggunakan kesempatan dikala Hoa Tian Hong tak ada di kalangan Secepatnya membinasakan pihak musuh di ujung telapaknya, dalam waktu singkat situasi dalam kalangan pertempuran berubah makin seru dan mendebarkan hati Hoa Tian Hong yang menyaksikan Hoa In tak berhasil menyelami perasaan hatinya dalam, malahan menyerang Dengan gencar dan begitu bernafsunya, dalam hati ia merasa gelisah sekali Sepasang matanya dengan tajam mengikuti terus perubahan sepasang telapak dari Yan Sanit Khoai Di tengah gelagapan tampaklah sepasang matanya memancarkan cahaya tajam Dalam waktu singkat 40 jurus telah berlalu, pemuda itu segera berpikir di dalam hati Sulit rasanya untuk mencari lubang kelemahan di antara jurus serangan yang dipergunakan Yan Sanit Khoai Jagoli Hai yang amat tersohor namanya di kolong langit ini Apalagi pengalaman serta kepandayan silatku masih jauh ketinggalan juga dibandingkan dengan dirinya Akupan tidak hafal dengan permainan jurusnya Untuk memancing dia masuk jebakan rasanya bukan suatu pekerjaan yang gampang otaknya berputar kencang dan berusaha untuk mencari akal bagus Apalagi curti ada suatu akal bagus pun berhasil didapatkan dia pun kuatir Hoa Interluka di ujung telapak musuh Akhirnya dia berdekat untuk melubangi sampan menenggelamkan perahu sambil menancapkan pedang bajanya di tanah Ia maju menyerang dengan tangan kosong Meskipun ilmu silat yang dimiliki Yan Sanit Khoai amat lihai dan jauh melebih kepandayan silat pemuda itu Namun menghadapi serangan pedang bajanya yang begitu ampuh dan luar biasa itu tak urung dirasakan payah sekali Kini melihat pemuda itu secara tiba-tiba membuang senjata pedangnya dan menyerang dengan tangan Kosong, diam-diam dalam hati merasa girang pikirnya Jurus pemuda itu semuanya mengandalkan tenaga dalam yang besar Rupanya bocah itu sudah tak mampu untuk memainkannya sambil berpikir Tangan kanannya segera diayun ke depan menghajar Iga Hoa In Sementara kakinya melancarkan sebuah tendangan kilat menghantam pusar Hoa Tian Hong Hoa In mengetahui dengan jelas akan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki majikan mudanya Semakin bertempur 3-400 jurus lagi dengan pedang baja itu pun dia masih sanggup mempertahankan diri Sekarang melihat dia membuang pedangnya, pelayan tua ini jadi tak habis mengerti Namun dalam menghadapi pertarungan sengit dia pun merasa tak leluasa untuk buka mulut Terpaksa kecurigaan tadi hanya ditelan di dalam hati saja Sementara itu Hoa Tian Hong sudah mengigus ke samping setelah menyaksikan datangnya tendangan kilat darian sanit Koai telapak kirinya segera diputar dan langsung menghajar telapak kakinya Jurus pun siul citai dari tangan kirinya ini sudah menjadi bahan pembicaraan dalam dunia persilatan Sejak semula yan sanit koai sudah memperhitungkan datangnya serangan tersebut Dengan cepat dia geser pinggangnya ke samping untuk melepaskan diri dari ancaman Hoa Tian Tiba dia berkelebat ke sisi kanannya dan mengirim satu totokan kilat ke arah jalan darah Kibun Hiat Kriyip desiran angin totokan yang tajam meluncur keluar dan menggetarkan pendengaran setiap orang yang hadir di tempat itu Hoa Tian Hong terkejut, di tengah keadaan yang kritis pinggangnya ditarik ke belakang sambil melompat ke depan Dia melayang sejauh delapan dipadari tempat semula Hoa Tian meskipun melihat keadaan tidak beres, namun tak sempat baginya untuk menyusul ke muka Sambil mementak keras telapaknya segera didorong ke depan melancarkan sebuah pukulan Yan sanit koai begitu merasakan totokan jarinya mengenai sasaran kosong dengan cepat Dia merasakan segulungan hawa tekanan tak berwujud yang sangat berat Bagaikan tindihan bukit menerjang ke sisi tubuhnya Dalam hati ia merasa terperanjat, pikirnya, budak tua itu rupanya benar-benar telah berhasil Meyakinkan ilmu silatnya dengan cepat dia mengigus ke samping dan melayang lima dipadari sisi kalangan Tubuh ketiga orang itu kembali saling berpisah untuk kemudian bertempur kembali menjadi satu Saat ini pertarungan dilangsungkan dengan beradu ilmu telapak, angin pukulan yang menderu-deru tajam berselioran silih berganti, pasir dan batu berterbangan dasiran angin Tajam memekikan telinga begitu hebat jalannya pertarungan saat ini ibaratnya bumi akan kiamat dan permukaan tanah dilanda gempa dasyat Di tengah berlangsungnya pertarungan itu meskipun beberapa kali Hoa Tianhang menghadapi serangan maut Namun setiap kali ia selalu menggunakan jurus kun siu citao dari tangan kirinya untuk menolong diri Sedang tangan kanannya boleh dibilang lumpuh sama sekali sebab tak sanggup menggunakan sebuah jurus serangan pun Setelah bertempur sampai 4 jurus lebih, hawa murni yang terpancar keluar dari telapak Hoa Tianhang Tianlamak Tian bertambah lemah Pemuda itu mulai kelihatan lemah dan kehabisan tenaga sehingga bisa diduga kalau dia tidak mampu mempertahankan diri lebih lama lagi Yan Sanit Khoai sendiri meskipun licik dan banyak akal dalam menghadapi pertarungan yang begitu seru Tak pernah dia sangka kalau Hoa Tianhang jauh lebih cerdas darinya dan secara diam-diam telah menyusun suatu rencana baik Begitu menyaksikan tekanan angin pukulannya makin lama semakin lemah, tanpa terasa dia mulai alihkan sasarannya ke arah pemuda itu Diam dia bersiap sedia untuk melancarkan sebuah serangan bokongan Tiba-tiba Hoa In menyusup ke arah sisi tubuhnya, seng pelapak dibabat ke depan dan langsung mengancam dua buah jalan darah penting di atas dada serta lambung Yan Sanit Khoai Kebetulan sekali pada waktu itu Hoa Tianhang berada di sisi kiri manusia aneh dari gunung Yan San itu Melihat keadaan tersebut diam-diam ia merasa bergirang hati Ia mengetahui bahwa lawannya pasti akan berputar ke samping kanan tubuhnya Maka sambil membentak keras tubuhnya segera menerjang ke depan Ketika Yan Sanit Khoai menyaksikan Hoa In melancarkan serangan dengan pukulan langit bumi yang begitu dasyat Ia benar-benar menyingkir ke samping kanan si anak muda itu Tangan kirinya menggetar ke atas menyerang bawah ijah Hoa In sedang tangan kanannya laksana kilat menghantam tubuh pemuda si Hoa itu Hoa Tianhang sudah menyusun rencana baiknya sejak semula sedang Yan Sanit Khoai merasa kesempatan baik tak boleh dibuang dengan percuma Kedua belah pihak sama-sama merasa bergirang hati menjumpai keadaan tersebut Dengan kecepatan tubuh yang sukar diikuti dengan pandangan kedua orang itu bersama-sama menerjang maju ke depan dan terjadilah suatu bentrokan yang cukup keras Dalam dugaan Yan Sanit Khoai, pemuda lawannya ini kecuali hanya bisa menyerang dengan sebuah jurus serangan memakai tangan kirinya belaka sama sekali tidak mempunyai ilmu silat lain yang mampu melukai tubuhnya Dia tunggu sampai serangan lawan telah dilancarkan keluar, sepasang bahu segera bergerak dan tiba-tiba menyusup ke samping badan sambil tertawa terbahak-bahak telapak tangannya laksana kilat dilancarkan ke arah muka Hoa In yang berada di belakang tubuh Yan Sanit Khoai jadi amat terkesiap menyaksikan peristiwa itu Keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Sambil mementak keras sepasang telapak bekerja secara berbareng Dengan menggunakan ilmu saw yang cengkia dengan 12 bagian tenaga dalam dia kirim satu pukulan maut ke depan Bayangan manusia berkelebat lewat, tiba-tiba pria kurus kecil menyerupai beruk itu menyusup ke depan Telapaknya membokong pinggang Yan Sanit Khoai sedang mulutnya menyumpah Keturunan iblis semua kejadian itu berlangsung hampir bersamaan waktunya Yan Sanit Khoai sebagai gembong iblis kenamaan dalam dunia perselatan seh dan permulaan telah memperhitungkan kesemuanya itu Dia tahu asal Hoa Tianhang terjerungus dalam posisi yang sangat berbahaya Miscaya Hoa In akan berusaha menolong dengan sepenuh tenaga Hanya dia tidak mengira kalau pria kurus kecil tersebut bisa ikut campur pula dalam tindakan itu Meskipun demikian sama sekali tidak jari sebab posisinya berada di atas angin Asal dia sanggup menghajar tubuh Hoa Tianhang masih cukup banyak waktu baginya untuk berkelit ke samping Dan menghindarkan diri dari serangan gabungan Hoa In serta pria kurus kecil itu Siapa tahu Hoa Tianhang sendiri pun sudah mempunyai perhitungan yang masak Ia berani bertindak demikian karena yakin bahwa rencananya pasti berhasil Meskipun Mara Bahaya telah berada di depan mata pemuda itu tetap berdiri tegak bagaikan gunung Taisan Wajahnya tidak kaget ataupun menunjukkan sikap yang gugup Ketika serangan lawan sudah hampir mengenai tubuhnya Tiba-tiba dia tekuk pinggangnya ke samping Sepasang lengan bagaikan kera bekerja cepat Jari tengah tangan kanannya meluncur ke depan dan melancarkan sebuah totokan aneh Ke arah telapak tangan manusia aneh dari gunung Yansan itu Totokan ini muncul dengan suatu gerakan yang aneh Tertegun hati Yansanit Khoai setelah melihat totokan jari tengah lawannya yang kaku dan berbentuk aneh itu Apalagi setelah melihat lengannya ikut bergerak pula dengan gerakan yang menyerupai jurus Tokliong Jutong Atau naga racun keluar dari gua, bergoyang dan bergeser tiada hentinya ke kiri ke kanan Dengan sasaran yang tidak menentu hati terasa makin terperanjat Jurus serangan ilmu totokan itu bukan lain adalah jurus pertama dari ilmu Cie Ujib Ciat Atau tujuh kapusan dari Cia yang disebut menyerang sampai mati bagian pertama Ilmu kepandayan ini merupakan ilmu silat aliran hitam yang sudah ratusan tahun lamanya lenyap dari peredaran bulen Jarang sekali jago kangau jaman itu yang mengenali kembali akan keandahan dari jurus perubahan tersebut Serta sampai dimanakah kedasyatan dari totokan tadi Bagaimana juga Yansanit Khoai adalah seorang jago kosan dari dunia persilatan Dalam keadaan terkejut bercampur curiga gerakannya sama sekali tidak kalut Setelah mengetahui bahwa serangan telapaknya bila tidak ditarik maka ujung jari Hoa Tianhang pasti akan bersarang di atas urat nadinya Buru-buru ia tarik napas dan merubah gerakannya dari serangan telapak menjadi serangan mencengkram Dengan cepat ia cekal pergelangan si anak muda itu sementara tubuhnya meneruskan terjangannya ke depan memaksa Hoa Tianhang untuk memberi jalan lewat kepadanya Perubahan yang terjadi di luar dugaan ini berlangsung secepat kilat Para jago yang menonton jalannya pertarungan dari samping kalangan pun hanya Tian Sencu serta tangan sakti pembalik langit Hoa Kisian Dua orang yang melihat dengan jelas mereka tahu bahwa di balik tangan kanan Hoa Tianhang tersembunyi suatu serangan ilmu silat yang mahasakti Hal itu membuat mereka jadi amat terperanjat Sementara itu pria kurus kecil menyerupai beruk itu pun sudah menyadari bahwa pemuda itu telah mempunyai rencana yang matang setelah melihat Hoa Tianhang secara tiba-tiba menggunakan ilmu saktinya dengan cepat ia melayang satu lingkaran busur di udara dan balik kembali ke tempat semula Lain halnya dengan Hoa Ain, walaupun dia tahu bahwa Hoa Tianhang memiliki ilmu Cie Ujib Ciat 7 kupasan dari Cie Ujib Ciat 7 kupasan dari Cie Ujib Ciat 7 Karena pertama kitab catatan itu tidak lengkap dan kedua masih terlalu sedikit yang berhasil dikuasai pemuda itu maka ia tak begitu yakin terhadap kemampuan majikan mudanya itu Melibat dia terjerumus dalam posisi yang berbahaya sepasang telapaknya dengan cepat melancarkan serangan dasyat ilmu saw yang ceng kia adalah atas gubahan dari ilmu tai ceng kia kalangan beragama Besar sekali daya tekanannya dan jauh berbeda dengan kepandayan lain Ketika Yan Sanit Koai merubah jurus serangannya sehingga gerakan tubuh terlambat beberapa koson, angin pukulan saw yang ceng kia yang dilancarkan Hoa Ain bagaikan gulungan ombak samudera telah menerjang tiba Yan Sanit Koai jadi terkesiap, sepasang kakinya segera menjejak tanah dan buru-buru mengigus ke samping Terdengar Hoa Tian Hang membentak keras tubuhnya bagaikan bayangan setan mengejar ke depan, lengan kanannya disodok ke muka, sementara jari tengahnya tegang bagaikan pit, hawa murni meluncur Keluar dan secara tiba-tiba menotok jalan darah Tian Hun Hiat di tubuh Yan Sanit Koai Ilmu silatnya dimiliki Hoa Tian Hang jika dibandingkan dengan kepandayan dari Yan Sanit Koai boleh dibilang ketinggalan jauh Ketika semua orang melihat pemuda itu mencari hasil dengan menempuh bahaya jadi terkesiap, terutama sekali pria kurus kecil menyerupai beruk itu Rupanya dia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap diri pemuda itu Tanpa mengucapkan sepatah kata punah menyusup ke depan dan siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diizinkan Kegelisahan dari Hoa entah usah dikatakan lagi, melihat Hoa Tian Hang menempeli terus diri Yan Sanit Koai Tanpa memperdulikan keselamatan sendiri lagi dia segera menerjang ke muka Yan Sanit Koai jadi terkejut bercampur gusar waktu melihat Hoa Tian Hang menyusul dari belakang dengan cepat Dia ayun telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan yang dahsyat ke atas betok kepala lawannya Dalam hati Hoa Tian Hang telah mengambil keputusan untuk mencari kemenangan dengan menempuh bahaya Melihat dia lancarkan pukulan dengan cepat telapak kirinya di ayun ke depan Menggunakan gerakan kun suci tau dia sambut datangnya ancaman tadi Sementara tangan kanannya dengan gerakan secepat kilat melancarkan sebuah Totokan ke atas jalan darah Kia He di tubuh manusia aneh dari gunung Yan San Tiga jurus permulaan dari tujuh kupasan CIEU merupakan gerakan-gerakan menyerang sampai mati bagian ke satu, kedua dan ketiga Kehebatannya bisa dibayangkan dari namanya itu Hoa Tian Hang berbakat baik dan bertenaga dalam sempurna Walaupun kepandayan itu belum lama dilatih olehnya tetapi sewaktu dilancarkan kehebatannya betul-betul luar biasa Lo-o-o telapak kanan Yan Sanit Khoai saling membentur dengan telapak kiri Hoa Tian Hang Begitu keras bentrokan tadi membuat si anak muda itu berseru tertahan dan tubuhnya mencelat ke arah belakang Tetapi manusia aneh dari gunung Yan San pun tak dapat menghindarkan diri dari totokan musuhnya Ia merasa dua-tiga cun di samping jalan darah kienai hiatnya tertotok telak Isi perutnya kontan terasa bergolak dan sakitnya bukan kepalang Buru-buru dia berjumpalitan dan mengundurkan diri dari gelanggang Jeritan kaget berkumandang dari antara para jago di samping kalangan Semua orang membelalakan matanya lebar-lebar dan menyaksikan perubahan tersebut dengan hati tercekat Hoa In dengan cepat meloncat ke muka menyambar pinggang dari Tian Hong Sedangkan Yan Sanit Khoai sendiri setelah melayang ke atas pemukaan bumi segera Berdiri kaku dengan metel, terpejam, badannya tak berkutik bagaikan sebuah harca batu Untuk beberapa saat lamanya suasana di tengah kalangan jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Begitu hening sehingga napas setiap orang dapat kedengaran dengan nyata Terlihatlah pria kurus kecil menyerupai beruk itu meloncat ke depan dan berdiri kurang lebih enam tujuh dipa di hadapan Yan Sanit Khoai Sepasang matanya yang tajam bagaikan pisau belati menatap wajah manusia aneh itu tanpa berkedip Jelas andai kata Hoa Tian Hong menemui celaka maka dia pun tak akan melepaskan orang itu Chin Pecuan dengan wajah berkerudung kain hitam sebenarnya tidak saling menyapa dengan Hoa Tian Hong Tetapi ketika itu dia berjaga-jaga di samping tubuh Hoa In Sepasang matanya menatap wajah Hoa Tian Hong yang sedang bersemedi dengan sorot mata penuh rasa khawatir Keempat orang itu bukan musuh melainkan sahabat Hal ini sudah terlihat jelas sekali dari keadaan tersebut Yan Sanit Khoai adalah termasuk jago dari Hang Im Wiyai Sedang sisanya termasuk jago dari Sien Kie Pang serta Tong Tian Kau Dengan begitu golongan Hoa Tian Hong sekalian segera terkepung oleh musuh-musuh yang tangguh di empat penjuru Tian Seng Chu sendiri segera timbul rasa curiganya setelah menyaksikan Chin Pecuan berdiri di pihak Hoa Tian Hong berdua, pikirnya di dalam hati, biasanya cukat racun Ye Ausut Bekerja dengan amat cermat dan teliti sekali Tapi kenapa ia utus manusia yang berpihak kepada keparat cilik si Hoa untuk melaksanakan tugas rahasia yang amat besar ini Jangan-jangan dibalik ke semuanya ini ada hal-hal yang kurang beres sedang tangan sakti pembalik langit Hoa Kisian berpikir pula di dalam hati, Hoa Tian Hong mempunyai hubungan cinta dengan Pecuan Gie Kedua orang ini yang pria tampan, yang perempuan cantik, cepat atau lambat akhirnya pasti akan bersatu Andai kata aku sampai melukai dirinya, di hadapan Pang Cu tiada kebaikan yang bakal kuperoleh ditinjau dari keadaan Yan San Itkoi Rupanya tidak enteng luka dalam yang diaderita Seandainya hari ini aku sanggup melenyapkan orang ini Suatu pahala besar tentu akan kuperoleh apa yang dipikirkan kedua orang ini Sama-sama jalan pikiran untuk menyerang orang di kalap pihak lain sedang menderita Sorot meti mereka berputar dan membentuk satu sama lainnya Terlihatlah jelas bahwa kedua orang itu sama-sama ada niat untuk turun tangan Pada saat itulah tiba-tiba Hoa Tian Hong membuka matu dan meronta dari cekalan Hoa In Sambil cabut pedang bajanya dari atas tanah dia menghampiri manusia aneh dari gunung Yan San itu Hoa In yang menyaksikan kejadian itu buru-buru meloncat ke depan Serunya dengan nada cemas Sio Kuan Jin Aku tidak apa-apa jawab Hoa Tian Hong dengan suara berat Dengan alis berkerut dan nada serius Lanjutnya, Yan San Itkoi Dalam pertarungan yang berlangsung hari ini bagaimana pendapatmu mengenai siapa yang bakal menang Siapa yang bakal kalah perlahan-lahan Yan San Itkoi membuka matanya dan menjawab dengan suara dingin Bukankah sudah ku katakan bahwa dalam pertarungan ini aku tidak mempunyai keyakinan untuk menang Ia berhenti sebentar Kemudian sambil tertawa lanjutnya Nama besar Hoa Goan Siu menggetarkan seluruh dunia persilatan tetapi aku tidak puas terhadap dirinya Sedang kau masih muda namun memiliki kecerdasan yang tinggi serta keberanian yang luar biasa Tidak malu kau jadi keturunan orang terkemuka Aku bukan manusia sembarangan Bila kau ada perkataan ucapkanlah tanpa ragu-ragu Bukankah kau berkata bila menang akan mendesak terus Bila kalah akan kabur Sekarang kau belum juga meninggalkan tempat ini Apakah masih ada kepandaian sakti yang belum sempat kau keluarkan Rupanya kau ingin melangsungkan pertarungan kembali Sorot Mezuan San Itkoi berkilat tajam Dia melirik sekejap ke arah pria kurus kecil menyerupai beruk itu lalu tertawa dingin Jika kau punya minat untuk menambah pengetahuanmu Tak ada halangannya bagiku untuk Melayani kembali beberapa jurus serangan dari kamu berdua Siow Kuan Jin, apa gunanya kau ribut-ribut dengan mahluk tua itu Seru Hoa In tiba-tiba Dendam sakit hati atas kematian dari majikan tua harus dibalas Mari kita langsungkan pertarungan mati-matian Melayan dirinya diam-diam Hoa Tian Hang menghela nafas panjang Pikirnya, urusan tak akan berlangsung begitu gampang Kalau Yan San Itkoi yang mati masih mendingan jika aku yang berumur pendek bagaimana dengan ibu Kalau aku membiarkan kaum iblis dan manusia laknat tetap berkeliaran di muka bulim tanpa sanggup untuk menghalanginya Sia-sia belaka hidupku di alam ini HMM HMM, kemajuan ilmu silat yang mereka miliki berkembang lambat sekali Asal aku mampu memajukan kepandai yang ku Maka suatu ketika hutang ini pasti akan berhasil ku tagih berpikir sampai di situ Segera ujarnya kepada Yan San Itkoi Di kolong langit tidak dendam yang tak bisa diakhiri Memandang di atas wajah mendiang ayahku yang berjuang Demi kebenaran kali ini aku akan memberi sebuah jalan hidup bagaimu HMM Yan San Itkoi mendengus dengan mat melotot Kau anggap aku adalah manusia apa? Kenapa mesti menantikan balas kasihan dari muhoatian Hang tertawa hambar? Meskipun ilmu silatmu luar biasa namun masih terlalu sulit bagaimu Untuk mengalahkan kami berdua Apalagi hari ini kau berada dalam keadaan sebatang kelejika pertarungan dilanjutkan Sekalipun kau berhasil menang pun belum tentu bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup Menurut pendapatku lebih baik mengundurkan dirilah sekarang juga Dan sejak kini tak usah mencampuri urusan dunia perselatan lagi Asalkah suka cuci tangan serta melanjutkan sisa hidupmu secara bebas Maka keturunan keluarga hoal kami tak akan mencari dirimu lagi untuk membuat perhitungan Tiba-tiba Tian Seng Chu angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak Haa 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 Hoa Tian Hang kau terlalu congkak dan menyombongkan diri Hoa Tian Hang alihkan sorot matanya dan menjawab dengan suara berat Aku orang si Hoa belum pernah bertemu dengan kau cu dari perkumpulan kalian Andai kata semua Tau Tian yang tergabung di dalam perkumpulan Tong Tian kau adalah manusia-manusia bernyali tikus dan berhati cabang seperti dirimu itu Aku orang si Hoa berani jamin di antara tiga kekuatan besar dalam dunia perselatan Perkumpulan Tong Tian kau lah yang akan musnah lebih dahulu Sambil mengelus jenggotnya Tian Seng Chu segera tertawa terbahak-bahak Haa 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 Kehendak Tian Sukar diduga siapa tahu justru kenyataan merupakan kebalikan dari apa yang kau katakan Barusan perkumpulan Tong Tian kau berhasil meluaskan pengaruhnya di seluruh kolong langit dan turun-temurun sampai beratus dua tahun Bukankah semua peristiwa masih diiringi oleh kata mungkin? Hoa Tian Hang mendengus dingin, dia malas untuk banyak bicara dengan Tau Sotua itu Sorot matanya segera dialihkan kembali ke arah Yansanit Khoai Sejak termakan oleh totokan aneh dari musuhnya, walaupun tidak sampai terkena jalan darahnya Namun luka yang diderita manusia aneh dari gunung Yansan tidak ringan Dia tahu bahwa pertarungan pada malam ini jika dilanjutkan maka lebih banyak bahayanya daripada keuntungan Hanya saja ia merasa segan untuk mengaku kalah dengan begitu saja kendati di antara kedua orang lawannya ilmu silat loaing yang lebih hebat Sebab sasaran yang sebenarnya bukan lain justru adalah Hoa Tian Hang seorang jago angkatan muda Ia merasa jika berita ini sampai tersiar di dalam dunia perselatan maka dia pasti akan kehilangan muka dan malu untuk menancapkan kaki kembali dalam bulem Di samping itu semua dia pun merasa malu untuk mengaku kalah di hadapan matel banyak orang Karenanya keadaan diri Yansanit Khoai ketika itu ibaratnya anak tanah di atas gendawa bagaimanapun akhirnya harus dilepaskan juga Demikianlah dia lantas merogoh ke dalam sakunya untuk ambil keluar sebuah senjata aneh berbentuk tangan yang berwarna hitam pekat Dan memancarkan cahaya tajam sambil menimang dua senjata itu di tangan ujarnya sambil tertawa Sejak berlangsungnya pertemuan besar pedeng Hwe Belum pernah aku pergunakan senjataku lagi Ketika itu kalian andalkan jumlah banyak untuk mengerubuti satu orang Sedang kini dengan seorang diri ingin mengalahkan jumlah yang lebih banyak Sekalipun pergunakan senjata tajam juga masuk di akal dan merupakan suatu kejadian biasa tukas Hoa Tian Hang cepat Yansanit Khoai tersenyum Sudah 30 tahun lamanya aku tak pernah menggunakan senjata tajam Rasanya permainanku jadi kaku dan asing Lebih baik kau turun tangan lebih dahulu Katanya pemuda itu sempat melihat keempat jari tangan kirinya dikaitkan semua di atas senjata tangan yang hitam pekat itu Dengan tangan menggenggam serta melintang di depan dada dia bersiap siaga Sedang tangan kanannya yang kosong melakukan pula gerakan yang sama Mungkin dia pergunakan untuk melancarkan serangan telapak Hal ini membuat pemuda si Hoa itu jadi tercengang bercampur keheranan Pikirnya, sudah sering ku dengar akan bentuk senjata tajam yang aneh Tetapi belum pernah ku dengar tentang senjata tangan yang digunakan untuk menghadapi musuh Apalagi seorang jago lihai yang mempergunakannya otaknya segera berputar Dan dia ambil keputusan untuk tetap bersikap tenang walaupun menjumpai hal yang aneh Setelah memberi tanda kepada Hoa In mereka berdua segera menerjang ke muka Dalam sekejap mata pertarungan Sengit kembali berkobar Pertarungan kali ini jauh berbeda dari pertempuran sebelumnya Hoa Tianhang tahu bahwa tenaga dalam yang dimilikinya belum cukup dan ilmu Cieu tak mungkin bisa dipergunakan lagi Pemuda itu segera pusatkan seluruh perhatiannya untuk mainkan ilmu pedang dengan sehebat-hebatnya Senjata tangan berwarna hitam milik Yansanit Khoai benar-benar memiliki kegunaan yang luar biasa Di tengah ayunan senjata tadi cahaya hitam berkilauan membentuk selapis daya pertahanan yang kuat Jika ditinjau dari jurus serangannya mirip dengan gerakan dari ilmu gelang baja Yang mirip pula dengan jurus gelang pelindung tangan Ada kalanya kepalan disodok ke depan seolah-olah di tangannya tiada benda apapun Tetapi setelah pedang baja Hoa Tianhang menyerang ke depan Yansanit Khoai segera ayun pula kepalanya untuk menumbuk pedang yang berat dan kasar itu seakan-akan menyedot udara kosong Dalam hati ketiga orang itu mengerti semua bahwa pertempuran yang berlangsung saat ini kemungkinan besar sulit untuk diselesaikan secara damai Karena itu semua pihak mengerahkan segenat kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha mencari kemenangan Terang terdengar suara benturan nyaring berkumandang di angkasa Pedang baja Hoa Tianhang saling membentur dengan senjata tangan yang hitam pekat dari Yansanit Khoai Sehingga menimbulkan suara benturan nyaring yang amat memekikan telinga Tidak sedikit keistimewaan dari senjata aneh itu ketika terbentur dengan senjata tajam macam apapun Senjata lawan pasti akan terpeleset ke arah samping Kedua belah pihak sama-sama tidak merasakan getaran apapun Kecuali senjata yang sudah terpeleset ke samping sulit untuk melancarkan jurus serangan kembali Biasanya menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah Dia segera melancarkan serangan kilat ke arah musuhnya hingga mengakibatkan pihak lawan seringkali terluka atau binasa Begitu merasa pegangnya tergelincir ke samping Hoa Tianhang Hoa Tianhang segera menyadari bahwa keadaan tidak beres sebelum ingatan kedua Berkelebat dalam benaknya selapis cahaya hitam sudah meluncur ke arah pangkuannya Dia tahu senjata aneh lawan terbuat dari bahan emas Jika membentur telapak tangannya Niscaya akan meninggalkan bekas luka Dalam gugup dan gelisahnya sepasang kaki segera menjejak tanah dan mengigos ke arah sisi tubuh Hoa Tianhang Budak tua itu tak berani gegabah Sejak mendengar suara benturan nyaring tubuhnya sudah menerjang ke arah depan Dia paksayan Sanit Koai harus membuyarkan ancamannya untuk putar badan melindungi keselamatan sendiri Dalam waktu singkat pertarungan yang berlangsung di antara ketiga orang itu sudah berlangsung ratusan jurus Banyaknya setiap setangan kedua belah pihak sama-sama mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengirim serangan mematikan Ketika itu Fajar telah menyingsing hembusan angin di pagi hari menimbulkan hawa dingin bagi beberapa orang itu Terang Kembali terjadi benturan nyaring yang memekikan telinga Di antara kilatan cahaya hitam tampaklah percikan bunga api berhamburan di empat penjuru Hoa Tianhang yang menyaksikan keandahan serta keampuhan jurus serangan senjata lawan membuat dia tak mampu mempertahankan diri Diam-diam hatinya terasa jadi amat risau Pikirnya, aku dengar pihak perkumpulan Hong Im Hue mempunyai tulang punggung yang sangat kuat sekali Yakni Yan Sanit Khoai, Liong Bun Siang Set serta seorang nenek bermata buta Kalau Yan Sanit Khoai seorang pun sudah demikian lihainya apalagi kalau keempat orang itu bersatu padu Apa yang bisa dilakukan lagi oleh umat bulim kalau dia murung bercampur kesal Sebaliknya Yan Sanit Khoai diam-diam merasa bergirang hati Telapak kanan berputar cepat membendung setiap serangan dari Hoa In Sebaliknya telapak kiri menerjang hebat mengirim pukulan Pukulan yang berat bagaikan bukit mengancam keselamatan Hoa Tianhang Melihat dirinya terus-menerus diteterlama-kelamaan pemuda itu jadi naik hitam pedang Bajanya berputar dan segera menyapu ke depan Secara beruntun di akhirin beberapa buah babatan mengancam pergelangan tangan Yan Sanit Khoai Dalam sekejap metu tahaya hitam berkilauan memenuhi angkasa Angin desilan tajam menderu-deru memekikan telinga Suasana berubah jadi tegang dan penuh diliputi hawa membunuh Kering Untuk ketiga kalinya pedang dan senjata aneh itu saling mementur satu sama lainnya Pedang baja yang kasar dan besar itu seketika tergetar kutung jadi berpuluh-puluh buah kutungan kecil dan tersebar di seluruh permukaan tanah Yan Sanit Khoai bersorak gembira Ia segera membentak keras dan telapaknya diayun ke muka menghantam tubuh Hoa Tian Hong Pukulan itu datangnya cepat dengan gerakan yang aneh Hoa Tian Hong kehilangan pedang bajanya seketika merasa hatinya terkesiap Menanti dia menyadari akan marah bahaya yang mengancam Senjata aneh Yan Sanit Khoai Tau Tau sudah meluncur datang Selama ini pria kurus kecil menyerupai beruk itu selalu berjaga-jaga di tepi kalangan Setelah dua kali yang pertama tidak sempat menolong pemuda itu Kali ini dia telah bersiap sedia Begitu menyaksikan pemuda itu terancam jiwanya Ia segera meloncat ke sisi tubuh Hoa Tian Hong Jari tangan kanannya bagaikan golok membacok pergelangan tangan Yan Sanit Khoai Sementara sikut kirinya disodok ke belakang mementalkan tubuh Hoa Tian Hong Hingga mundur lima dipa dari tempat semula Rupanya pria kurus kecil menyerupai beruk itu juga seorang jago lihai yang sangat koson Setelah dia turun tangan tentu saja Yan Sanit Khoai tak mampu melukai musuhnya lagi Hoa In sendiri setelah melihat majikan mudanya terancam bahaya Hawa amarah seketika berkobar memenuhi benaknya Serangan yang dilancarkan seketika meluncur ke muka dengan hebatnya Kebetulan sekali waktu itu Yan Sanit Khoai sudah terhadang oleh pria kurus kecil itu Dengan datangnya serangan ini maka berarti pula iblis tua itu sekaligus harus menghadapi dua serangan dasyat Keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuh manusia aneh dari gunung Yan San Melihat datangnya ancaman itu ia merasa tak ada jalan lagi baginya untuk mengundurkan diri Dalam suasana yang amat kritis itulah tiba-tiba pria kurus kecil itu enjotkan badannya Dan melayang ke samping dengan gerakan yang sangat enteng Yang gerakan tubuh manusia ini cepat bagaikan sukma gentayangan Maju maupun mundur dilakukan dengan enteng bagaikan asap yang melayang di angkasa Yan Sanit Khoai sangat kegirangan Cepat-cepat dia menyusup keluar dan loncat sejauh dua tombak dari tempat semula Di saat yang terakhir dia berhasil meloloskan diri dari mara bahaya Suasana untuk beberapa saat lamanya jadi tenang Berpuluh-puluh buah netu sama-sama dialihkan ke atas wajah Hoa Tian Hong Serta Yan Sanit Khoai Mereka ingin tahu bagaimanakah kesudahan dari pertarungan itu Terdengar Yan Sanit Khoai dengan suara dingin berkata Hoa Tian Hong, apa yang hendak kau lakukan kita masing-masing telah menangkan satu jurus Bila pertarungan dilanjutkan kembali maka menang kalah sulit untuk ditentukan Aku lihat terpaksa permusuhan di antara kita harus ditunda untuk sementara Waktu mendengar perkataan itu Yan Sanit Khoai segera tertawa seram Heeh, heeh, heee, bila aku hendak mendesak terus mumpung posisiku berada di atas angin Apa yang hendak kau lakukan Tian Seng Chu takut pertarungan disudahi sampai di situ saja Mendengar perkataan itu ia segera menyambung sambil tertawa Bagus sekali lebih baik ditetapkan tiga babak lagi untuk menentukan siapa menang siapa kalah Ini hari aku ingin membuka sepasang mataku lebar-lebar dengan pandangan dingin Hoa Tian Hong melirik sekejap ke arahnya kemudian ulapkan tangannya ke arah Yan Sanit Khoai Dia berkata, pertarungan yang berlangsung pada hari ini lebih baik kita sudah sampai di sini saja Kalau pertarungan ingin dilanjutkan terpaksa aku orang si Hoa harus minta batuhan dari sesama umat Burlim untuk melenyapkan bibit bencana bagi dunia perselatan bocah cilik yang tak tahu diri makian Sanit Khoai penuh kegusaran Terdengar pria kurus kecil menyerupa, beruk itu mendengus dingin, tukasnya, makhluk tua, kau betul-betul tak tahu diri HMM Menyembunyikan kepala memamerkan ekor, kau termasuk manusia macam apa bentak Yan Sanit Khoai pula dengan ada penuh kemarahan Bila kau mengetahui raut wajahku mungkin selembar jiwamu tak dapat dipertahankan lagi Sementara itu Hoa Tian Hong lihat Hoa In telah selesai memunguti kutungan pedangnya dari atas tanah Dia tahu bertempur lebih jauh di tempat itu sama sekali tak ada manfaatnya Segera kepada Chen Pek Cuan serta pria kurus kecil itu dia memberi hormat Katanya, Lo Chiam Puei berdua, Fajar telah menyingsing Aku rasa kita mesti berlalu dari tempat ini Chen Pek Cuan serta pria kurus kecil itu saling bertukar Pandangan sekejap mereka berdua tetap membungkam dalam seribu bahasa Melihat itu pemuda tersebut segera memberi hormat kepada semua orang yang hadir di sisi kalangan Dan kemudian putar badan dan berlalu Chen Pek Cuan serta pria kurus kecil itu pun dengan mulut membungkam Segera ikut berlalu mengikuti di belakang si anak muda itu Menyaksikan kepergian keempat orang itu Yan San Itko Ai mengetahui bahwa kekuatannya tak mampu menandingi kepergian beberapa orang itu Dia pun tak jadi bertempur melawan Tian Seng Cuan serta Hoa Keesian sekalian Tanpa banyak bicara dia pun putar badan dan berlalu Tian Seng Cuan serta Hoa Keesian sendiri walaupun merasa amat kecewa Tetapi mereka pun tak berani unjukkan diri untuk menghadang kepergian beberapa orang itu Maka orang-orang itu pun hanya tetap tiagal dengan mulut tertutup Sepeninggalnya dari tempat kejadian Hoa Tian Hang segera melakukan perjalanan beberapa waktu lamanya Suatu ketika pemuda itu berpaling dan ujarnya kepada Chen Pek Cuan Sambil tertawa Empek Tshin, sebetulnya permainan apa yang sedang orang tua lakukan Mengapa kau malah jadi utusan dari si cukat racun Ye Ausut Agak tertegun Chen Pek Cuan mendengar perkataan itu Segera serunya, engkau cilik, dari mana kau bisa mengetahui akan persoalan ini? Siapa yang memberitahukan hal ini kepada mu Hoa Tian Hang tertawa Kemarin malam kami telah menyusup masuk ke dalam kulit Buan Kuan Sewaktu Tian Seng Cuan serahkan surat tersebut kepada Ampek secara diam-diam Keponakan sempat mengetahuinya A-a-a-a-ingkau cilik Kau memang betul-betul hebat Seru Chen Pek Cuan dengan nada kegirangan Kalau kau memang keturunan dari Hoa Tai Hiap Sepantasnya kalau hal ini kau jelaskan Sejak tahun berselang aku mengira kau benar-benar bernama Hong Po Seng Sudah ku cari jejakmu di seluruh dunia perselatan Tetapi tak berhasil ku temukan Akhirnya setelah aku berhasil mengetahui jelas asal usulmu Ku dengar pula kabar berita tentang kematianmu Dari nada suaranya yang gemetar Hoa Tian Hang Tau bahwa jago tua ini adalah seorang manusia yang penuh emosi Terharu sekali hatinya setelah mendengar perkataan itu Buru-buru dia alihkan pembicaraan ke soal lain Katanya, Enci Wan Hong, saat ini sedang belajar ilmu di wilayah Biau Gia Kliung Toa Ko sebetulnya berada bersama-sama si Yautit Tapi sekarang dia mengikuti Ciong Lian Hek menantikan diriku di dalam kota Cien Pek Cuan jadi terkejut bercampur girang Ah ah ah, serunya tertahan Hoa Tian Hang tersenyum ujarnya kembali Tentang semua persoalan itu kita bicarakan nanti saja Sekarang seharusnya sempat perkenalkan dahulu Cien Pue ini kepadaku Apa yang mustiku sebut terhadap dia orang tua Panggil saja sesuka hatimu sahut pria kurus kecil tua dengan cepat Baik-baik berbuat dan berjuang Balaskanlah sakit hati kami sekalian mayat Dua hidup yang bisa berjalan Cien Pue ini pasti pernah putus asa Dan kecewa hatinya batin Hoa Tian Hang dalam hati Setelah bergaul agak lama dengan Ciong Lian Hek Dia tahu bagaimanakah tabiat manusia yang putus asa Maka ia tidak bertanya lebih jauh dan cuma mengangguk tanda mengerti Kepada Cien Pue, Cuan katanya Empek, bagaimana sih kau bisa berhubungan dengan ya usut manusia licik itu Cien Pue, Cuan segera tertawa setelah mendengar perkataan itu Serunya dengan suara lantang Aku adalah manusia macam apa? Mana aku sudi berhubungan dengan manusia-manusia rendah yang berjat Tak bermoral serta memalukan itu Persoalan ini panjang sekali ceritanya Dan tak akan habis dalam sepatah dua patah Kata saja ia berhenti sebentar Sambil melepaskan kain kerudung hitam Nyala melanjutkan sambil tertawa Aku sudah mencari dirimu di empat penjuru dunia Bagaimana kau bisa bertemu dengan Giyok Liyong Dan dari mana pula bisa tahu Kalau Hang Ji sedang belajar ilmu di wilayah Biao Kedua orang ini yang satu memikirkan keselamatan putera putrinya Sedang yang lain memikirkan masalah besar dunia persilatan Pertanyaan yang saling dilontarkan ini membuat kedua orang itu Untuk beberapa saat lamanya tak mampu membicarakan sesuatu Tiba-tiba dari balik semak belukar di sisi jalan berkelebat lewat sesosok bayangan putih Seekor Rese Salju yang berbadan putih mulus dengan sepasang meta memancarkan cahaya merah melompat keluar Mencapai Rese Salju itu Hoa Tianhong jadi kegirangan Ia bongkokkan tubuhnya sambil berteriak Soat Jie Rese Salju itu menyusup kehadapan Hoa Tianhong Mengelilinginya satu lingkaran kemudian secara tiba-tibalah menuju ke alam terbuka Hoa Tianhong jadi amat gelalisah menyaksikan hal itu Baru saja dia hendak berteriak Tiba-tiba Rese Salju itu berhenti dan menoleh ke belakang Seolah-olah dia sedang menantikan kedatangan pemuda itu Hiampit dengan sepasang alis berkerut Shenpek cuan segera berteriak Aku dengan Giyok Teng Hujien dari perkumpulan Tong Tian kau memelihara seekor makhluk aneh Jangan dua makhluk ini adalah binatang peliharaannya Hoa Tianhong mengangguk Sedikit pun tidak salah Memang Rese Salju ini dia tertawa dan menambahkan Kedatangan Siautit ke kota Leng'an Maksudnya bukan lain adalah untuk mengunjungi Giyok Teng Hujien Dimanakah kau orang tua beristirahat? Siautit sebentar lagi akan menyusul ke sana Giyok Teng Hujien adalah seorang perempuan beracun yang tak berboleh diajak begau Mau apa kau berkunjung? Kesitu kembali Shenpek cuan menegur dengan alis berkerut Siautit hendak menyelidiki duduknya perkara tentang kematian Jin Bong Di dalam persoalan ini Hoa In sudah mengetahui jelas sekali Biarlah dia yang memberitahukan hal ini kepada kau orang tua Aku akan pergi ikut Siaw Kuan Jin tukas Hoa In dengan cepat Biarlah persoalan itu ku bicarakan kembali dengan Shen Tai Hiap Sekembalinya nanti tempat ini merupakan daerah kekuasaan dari perkumpulan Tong Tian Kau Memang ada baiknya kalau Lok An Ki menemani di sisi Hyantit untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Setelah Siautit menyelesaikan urusanku kemana harus pergi untuk menjumpai Mpek Shen Pek Cuan Siaw Kuan Jin serta pria kurus kecil menyerupai beruk itu saling bertukar pandangan sekejap Setelah termenung beberapa saat kakek Sip Shen itu menjawab Sebenarnya kami tiada suatu tempat tertentu yang digunakan untuk beristirahat Begini saja di sebelah barat daya situ terdapat sebuah dusun kecil Setelah urusanmu selesai berangkatlah ke situ untuk bertemu dengan kami Hoa Tian Hang mengangguk tiada hentinya Dengan membawa serta Hoa In mereka segera berangkat membuntuti di belakang Rase Salju itu Setelah berlarian beberapa saat lamanya dan melihat Rase Salju itu masih juga berlarian Tiada hentinya entah menuju kemana buru-buru Hoa Tian Hang menyusul ke depan sambil berteriak Soat Jie Dimanakah majikan Mohoa In tersenyum? Masa makhluk itu pun mengerti akan ucapan manusia serunya Rase Salju itu berpaling memandang sekejap ke arah Hoa In Setelah berteriak dua kali dia lanjutkan kembali perjalanannya lari menuju ke arah depan Sesudah berlarian beberapa saat lamanya Tiba-tiba Rase Salju itu berhenti di bawah sebuah pohon kuai yang tua Buru-buru Hoa Tian Hang menyusul ke depan Tegurnya, Soat Jie, Giyok Teng Hu Jien berdiam di mana dari dalik pohon berkumandang datang suara tertawa cekikikan Mengikuti lengking suara tertawa itu muncullah seorang darah baju hijau yang memakai gaun panjang Begitu berjumpa dengan darah itu, Hoa Tian Hang segera mengenali sebagai dayang kepercayaan dari Giyok Teng Hu Jien yang bernama Pui C. Giyok Dalam hati ia merasa kegirangan pikirnya Pisau belati yang dipergunakan untuk membunuh Jin Bong berada di dalam sakunya Benda itu merupakan kunci utama untuk memecahkan teka-teki sekitar peristiwa pembunuhan ini Baiklah aku pura dua bertanya kepadanya agar dia masuk jebakan Sementara itu Pui C. Giyok sambil tertawa telah memberi hormat Ujarnya dengan suara halus, Hoa Kongcu, kedatanganmu ke kota Leng An kali ini apakah hendak berjumpa dengan hujian kami? No 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 sinar metu Hoa Tian Hang dengan tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu Ketika dilihatnya sekitar sana tiada orang lain Air mukanya segera diubah jadi masam sekali Sabutnya dengan suara ketus Hu Jien Bu akan kutemui Kau pun akan kutemui juga tertegun hati Pui C. Giyok mendengar jawaban tersebut Menyaksikan air mukanya rada kurang beres dengan perasaan sangsi kembali Dia bertanya, ada urusan apa? Kongcu yang hendak mencari diri hamba Hoa Tian Hang tertawa dingin HMMM Sewaktu masih berada di kotak Shou Chiu Tempo dulu Kau telah meracuni araku dan ingin mencelakai selembar jiwaku Bukan, itu bukan racun sahut Pui C. Giyok dengan hati amat gelisah Kalau bukan racun, lalu apa yang telah kau campurkan ke dalam araku? Bentak si anak muda itu Merah padam selembar wajah Dayang si Pui itu setelah sangsi beberapa saat lamanya dia menjawab Obat, obat itu adalah obat perang sang aku, aku hanya bermaksud gurau saja Konyol hardik Hoa Tian Hang dengan gusarnya, ini hari kita bisa saling berjumpa kembali ayo Serahkan selembar jiwamu sebagai penutup kata telapak tangannya Segera diayun ke depan segera melancarkan satu pukulan gencar Pucat pias selembar wajah Pui C. Giyok menyaksikan datangnya ancaman itu Tubuhnya buru-buru bergerak dan mengigus ke samping teriaknya Sao ya tunggu sebentar Buddha ada perkataan yang hendak disampaikan Terlebih dahulu apa yang hendak kau katakan lagi Pui C. Giyok ketakutan setengah mati Biji matanya yang jeli berputar dan memandang sekejap ke arah Hoa Tian Lalu serunya, Loko Anki, aku mohon sedila kiranya kau memohon ampun bagiku Tolonglah jiwaku Hoa Tian baru untuk pertama kali ini berjumpa dengan Pui C. Giyok Terhadap dirinya boleh dibilang ia sama sekali tiada pikiran apapun Dan dia sendiri pun tak tahu apa sebabnya Hoa Tian Hang hendak menyusahkan dirinya Setelah tertegun beberapa saat lamanya dia berkata Urusan dari si Yau ke Anjin siapa yang mampu menghalanginya Aku sama sekali tak berdaya untuk mohonkan ampun bagimu lebih baik Carilah jalan lain dalam keadaan apa boleh buat Terpaksa Pui C. Giyok berpaling kembali ke arah pemuda si Hoa itu sambil katanya Si Yau ke Anjin, ini hari bukannya waktunya bagimu untuk turun tangan Ketika budak menjumpai kehadiran si Yau ke Anjin di sekitar tempat ini Sengaja ku lepaskan Soat Jie untuk memimpin jalan bagi dirimu Hoa Tian Hang tidak buberis perkataan orang Telapak kakinya diangkat dan siap melancarkan sebuah pukulan lagi Serunya, lebih baik kau tak usah banyak bicara Sebetulnya kau ingin mati atau ingin hidup Kalau budak ingin hidup, kalau ingin hidup boleh juga Tetapi setiap pertanyaan yang kuajukan harus kau jawab dengan sejujurnya Pui C. Giyok mengangguk tiada hentinya Budak pasti akan menjawab dengan sejujurnya Dia menyaut Tiba-tiba sambil menutupi mulutnya sendiri dengan ujung pakaian Dia tertawa cekikikan Apa yang kau tertawakan bentak Hoa Tian Hang dengan suara gusar Buru-buru Pui C. Giyok mendekam mulutnya sendiri Sesaat kemudian dengan suara genita menjawab Budak sedari tadi sudah tahu kalau si Yau Kuan Jin adalah seorang enghiong yang berbudiluhur dan penuh kebijaksanaan Tidak mungkin kau benar-benar mencelakai jiwa budak tentang suai itu sulit untuk dikatakan setelah berhenti sebentar tanyanya lagi Nyonya mu sebenarnya siapa? Pui C. Giyok tertegun mendapat pertanyaan itu Dia gelagapan untuk beberapa saat lamanya Budak tidak berani menjawab Akhirnya dia berseru Lebih baik si Yau Kuan Jin tanyakan sendiri pertanyaan ini kepada hujian Budak rasa hujian pasti akan mengatakannya secara terus terang Hoa Tian Hang tertawa dingin Hei, 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 siapa yang mengajari ilmu silat kepadamu? Sudah berapa lama mengikuti hujianmu itu sedari masih kecil budak sudah mengikuti hujian? Seluruh ilmu silat yang kumiliki adalah pelajaran dari hujian sendiri Sayang sekali bakatku terlalu jelek walaupun mendapat didikan dari guru pandai Namun kemajuan ilmu silat yang berhasil kucapai Terbatas sekali senjata tajam apa yang biasa kau pakai Rupanya Pui C. Giyok tak pernah menyangka kalau pemuda itu bakal mengajukan pertanyaan seperti ini Setelah tertegun beberapa saat ia tertawa genit Selama hidup budak belum pernah menggunakan senjata tajam Sebab sejak dulu sampai sekarang budak belum pernah melakukan pertarungan sengit Dengan mempertaruhkan jiwaku budak ini benar-benar licik sekali batin Hoa Tianhong di dalam hati kecilnya Rupanya dia sudah menduga kalau aku tak berakal mencelakai jiwanya Kalau dia tak mau mengaku terus terang Meskipun pisau belati itu adalah benda yang dipergunakan untuk melakukan Pembunuhan Tanpa bukti yang kuat tak mungkin dia bisa mengakuinya dengan begitu saja Setelah termenung beberapa saat lamanya Pemuda itu segera merasa bahwa lebih baik untuk sementara waktu tetap menyabarkan diri Daripada memukul rumput mengejutkan ular Dengan wajah serius segera serunya Ayo cepat membawa jalan Aku ada urusan hendak bertemu dengan hujienmu itu Pui C. Giyok tertawa di alantes berteriak Soat Jie, ayo cepat lari sambil berseru Dia pun ikut putar badan dan berlalu dari sana Hoa Tianhong serta Hoa In segera menyusul dari belakang tiga orang manusia Seekor binatang dengan cepatnya bergerak menuju ke arah timur Hoa In belum pernah berjumpa dengan Giyok Teng Hu Jien Ketika itu hatinya terasa bergerak segera bisiknya dengan suara lirih Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki budak ini telah mencapai kesempurnaan Aku rasa ilmu silat yang dimiliki tentu tidak jelek juga Budaknya saja sudah begini hebat Bisa dibayangkan kepandaian silat yang dimiliki majikannya Tentu luar biasa sekali Siou Kuan Jin adalah tubuh emas yang tak bernilai harganya Kenapa kau musti masuk ke dalam sarang harimau Hoa Tianhong menghela napas panjang setelah mendengar perkataan itu sahutnya Untuk mendirikan sebuah gedung besar Tak cukup kalau disanggah dengan sebatang golok saja Dewasa ini adalah masa yang bagus bagi manusia-manusia lurus dan budiman untuk melakukan perjuangan Setiap orang harus berusaha dengan segala pikiran serta kemampuan yang dimilikinya Siapapun bukan tubuh emas dan semua orang berhak untuk mempertaruhkan jiwa raganya Demi tercapainya cita-cita yang diharapkan hati manusia sukar diduga Andai kata Giyok Teng Hu Jien ada maksud hendak mencelakai Siou Kuan Jin Bukankah kedatangan kita kali ini hanya akan menghantarkan kematian sendiri dengan sia-sia belaka? Kau tidak merasa terlalu penasaran Giyok Teng Hu Jien tak mungkin bakal mencelakai jiwaku Kenapa tanya Hoa In dengan pikiran tak habis mengerti? Tertegun hati si anak muda itu setelah termenung beberapa saat lamanya ia menjawab Aku sendiri pun tak bisa mengatakan apa sebabnya Hanya aku merasa yakin bahwa Giyok Teng Hu Jien tak mungkin akan mencelakai jiwaku Hoa In adalah seorang pelayan tua yang amat setia terhadap majikannya Dia pandang keselamatan pemuda itu jauh lebih penting daripada keselamatan diri sendiri Sedangkan Giyok Teng Hu Jien adalah seorang perempuan Yang sudah tersohor namanya dalam dunia persilatan dia merupakan pula seorang perempuan misterius Yang tidak diketahui asal usulnya oleh siapapun Setelah Hoa Tian Hong tak sanggup menemukan asalnya Tentu saja pelayan tua itu merasa semakin khawatir Tetapi waktu Hoa Tian Hong yang gagah Bersemangat tidak jari menghadapi ancaman bahaya Membuat dia tak sanggup untuk memberi nasihat lagi Terpaksa dengan hati penuh curiga dia tetap membungkam da pukul 1 AM seribu bahasa Kurang lebih setelah melakukan perjalanan satu jam lamanya Sampailah mereka di tepi samudera bebas sombak besar Yang menggulung di tengah lautan memecah di tepian Hoa Tian Hong Halihkan sorot matanya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Dia lihat di atas sebuah bukit kecil berdirilah sebuah gedung megah Yang terbuat dari batuk putih tembok pekarangan Yang terbuat dari batuk putih pula dengan pintu besar berwarna merah Di balik tembok taman bunga terbentang luas dengan bunga yang beraneka ragam Membuat pemandangan di sekitar situ nampak indah dan serasi Tiba-tiba Pui C. Giyok bersuit nyaring Soat J. G. R. S. Salju itu segera berteriak kegirangan Dan bagaikan segulung asap dia melayang ke arah depan dan dalam sekejap mata lenyap di balik gedung megah tersebut Sungguh cepat larinya makhluk itu puji Hoa In dengan sepasang alis berkerut Hoa Tianhang tertawa Kau belum pernah menjumpai kepandainya dalam bertempur melawan jago lihai asal ilmu silatnya Rada cetek miscaya orang-orang itu tak mampu bisa menandingi dirinya Rada cetek miscaya orang-orang itu tak mampu bisa menandingi dirinya Terima kasih.